Halo halo semuanya selamat datang kita hari ini bakal ngebahas sebuah proyek ya jadi di video sebelumnya aku udah ngebahas tentang alasan kamu untuk belajar Laravel kalau kamu developer baru gitu dan di video kali ini aku juga mau melanjutkan video itu jadi disini kita mau bikin sebuah proyek yang ini bakal keren banget gitu jadi ada sebuah ini ya apa namanya web yang mungkin temen-temen tau namanya Traktir nah Traktir ini keren ini kayak website untuk content creators jadi kamu bisa bikin apa ya ngesupport creators favorit kamu gitu jadi buat kamu yang juga content creators kamu bisa dapetin support disini intinya kamu bisa dapet duit lah disini gitu nah disini kebetulan aku juga baru nyobain bikin akun kayak gini nah ntar bisa ngasih support terus bisa kayak ya beliin kopi gitu ya satu kopi itu harganya 5.000 misalkan beliin kopi 25 gelas nih 125.000 nah kita mau bikin seperti ini nantinya dan ya ini aku udah siapin starter code ini landing page ya landing page nya itu kayak gini terus ini udah ada halaman nanti untuk daftar dan masuk gitu ya login nah ini starter code nya dan ku bahas sedikit ini di dalamnya itu ada apa aja jadi kita mau bikin pakai Laravel terus teknologi yang bakal kita pakai disini ya kita pakai Laravel UI sebenernya ini kayak package untuk ngeboostrap UI nya aja yang penting tuh disini jadi kita mau bikin ini ya ini ada halaman welcome kita kasih anime JS dan juga screw reveal nah kalau temen temen lihat disini itu ada animasinya ya bisa muncul animasi kayak gini di bawah juga animasi cuman sebenernya ini kita bukan fokus kita disini nanti landing page ini aku gak bikin secara manual atau sendiri aku ngedit-nggedit dikit aja cuman disini aku sertakan di readme itu ada template jadi ini tuh sebenernya download kita download template bootstrap nya gak tau bootstrap berapa cuman dan kalau yang kita pakai pakainya bootstrap 5 jadi disini ada template nanti kita download gitu nah karena kita fokusnya gak di frontend aku udah siapkan sebuah starter code nya yang kalian bisa download nantinya nah ini sampai kita lihat nah ini adalah template nya ya template nya kayak gini jadi ku edit dikit tambahin illustration ini kasih login daftar dan masuk terus ya kasih ini dikit terus ya ini pricing nya call to action nah itu sedikit landing page nya ini kayak kita gak bakal ngebahas ini sih kita mau fokus tentang arah file nya itu gimana nanti kita ngedesain database dan segala macem nah kalian nanti bisa dapetin di github.com slash ahmad rosit ya rosit gini terus pilih ke youtube itu jadi dicetet aja ini github.com slash ahmad rosit slash youtube nanti aku juga bakal sertakan di kolom deskripsi terus kalian bisa sebenernya bisa ambil ini ini traktir ini adalah source code nya cuman ini ku buatkan starter biar kalian bisa download jadi klik traktir gini terus bisa klik kanan copy link atau ya klik download kayak gini gitu kan nanti bakal otomatis ngedownload hello terus ini dia bakal ngedownload cuman berapa ya gak nyampe setengah mb 29.9kb nah gitu nah kalian kalau udah download nanti bisa ke terminal gitu ya ini ku tutup dulu jadi sekarang ke download traktir jadi ini bentuknya di zip nanti kalian di unzip dulu ini bisa dibuka pakai kode editor setelah di download yang perlu kalian lakukan yang pertama itu composer install nah bagi yang apa ya temen temen perlu diketahui juga ini system requirement nya system requirement itu kalian butuh node.js lah node.js versinya lebih dari berapa ya node version ku eh 19.40 19.40 kayaknya node.js 18 juga bisa terus php version kalian butuh php 8.1.14 nah ini ini yang penting perlu kalian punya ini dan kalian juga butuh mysql sih mysql version mysql versi 8 nah nanti untuk database nya itu jadi pastikan kalian udah install ini di komputer kalian bisa ya yang pakai windows atau linux terus terus ya kalau udah download ini tadi klik download ini habis itu masuk ke directory disini aku udah buka itu composer install setelah composer install npm ci gitu atau npm install jadi ci ini tuh lebih cepet sih nah setelah itu npm run dev terus buka terminal lagi php artisan serve kayak gini nah sekarang kalau udah ya kita bisa buka localhost 8000 dan ini udah langsung jalan gitu silahkan dicoba dulu landing page nya temen temen silahkan download nanti setelah itu kita bakal implementasikan ini download download daftar dan juga login ya gimana caranya bikin fitur itu yang mana ini adalah fitur yang sangat penting gitu kalau kita mau bikin aplikasi web biasanya kita butuh memimplementasikan login dan kita enaknya kalau pakai Laravel itu udah ada standarisasinya nanti kita bisa tinggal pakai aja gitu ya nah mungkin itu aja ini yang bagian pertama untuk pengenalan project nya apa aja oh iya mungkin sebelum kelupaan nah ini adalah fitur yang bakal ya kira-kira kepikiran yang nanti bakal kita implementasikan dalam web kita ini dan berapa lama nanti kita bisa mengimplementasikan semua ini ya kita gak tahu kita coba aja dulu satu persatu gitu dan jadi aku mau bikin videonya di upload pendek-pendek ya karena kalau panjang-panjang itu rasanya ngeditnya males gitu jadi mudah-mudahan kalian bisa dengan video pendek-pendek ini bisa dapat informasi yang lebih lengkap dan lebih enak gitu kita bahas fitur nanti ya bisa register login terus nanti creators bisa bikin landing page munculin bio profile picture dan banner gitu terus creators bisa create community post tag video dan image terus ada public content ada private content juga terus creators bisa ngeliat analitiknya landing page visitor page subscription terus revenue penghasilannya berapa gitu terus yang support ada berapa gitu terus ya si user itu bisa nge-explore creators yang tersedia di web kita terus dia bisa subscribe secara ya bisa minimum price-nya misalnya minimal 1 bug atau 10 ribu gitu ya terus dia juga bisa ngasih custom apa namanya subscribe custom price dia mau misalkan oh aku mau ngebantu creator ini 100 ribu kayak gitu dia bisa register jadi dia daftar sehingga nanti dia bakal dapet email update kayak gitu atau bisa sebagai anonymous dia tinggal nge-support gitu doang terus ya nanti si subscribernya ini bisa nge-comment dari postnya gitu jadi jadi nanti si creators kan dia bisa bikin community post bisa di-comment oleh si audiensnya supporternya gitu nah mungkin itu yang bakal kita bahas so siap-siap silahkan di test dulu set up dulu landing page-nya yang tadi kalau ada kesulitan jangan ragu-ragu untuk bertanya-tanya di kolom komentar ya cukup sekian sampai jumpa di next videonya sampai jumpa di next videonya terima kasih terima kasih